Alhamdulillah Suruh pemeriksa Fatwa TV Dimanapun Anda berada Ikatan nikah Secara otomatis Anda suka atau tidak Anda rencanakan atau tidak Anda sepakatkan pun tidak Ikatan tersebut Akan menghasilkan beberapa konsekuensi Yang melekat Dengan status pernikahan Atau status bagi suami dan istri Seorang suami Secara Secara pasti Secara ketentuan syariat Perkwajiban menafkahi Hubungan pernikahan Secara otomatis Mengakibatkan adanya hak waris-mewarisi Hubungan pernikahan secara otomatis pula Menjadikan istri berhak mendapatkan nafkah Rumah, sandang, pangan, dan papan yang layak Dari suaminya Dan demikian seterusnya Sebagaimana Pernikahan menjadikan suami berhak Menggauli istrinya berhak Untuk ditaat Bahkan wajib atas istrinya untuk taat kepada suaminya Ini adalah suatu ketetapan yang tidak bisa diganggu Itu satu ketetapan yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran dan Sunnah Sedangkan Agreement Perjanjian antara Manusia Perjanjian antara manusia Membuat komitmen Atau toleransi Itu hanya berlaku pada Hal-hal yang bersifat mubah Hal-hal yang belum diatur Secara syariat Sehingga ketika Anda Membuat agreement bahwa Pernikahan itu hanya Menghasilkan satu Hak Atas sebagian harta Kayak suami Alias Istri tidak bisa mewarisi suami Kecuali pada harta yang didapat Setelah pernikahan Misalnya Atau sebaliknya Demikian Maka ini perjanjian yang batil Perjanjian yang bertentangan dengan aturan Syariat Karena dalam syariat Telah Allah tentukan Dalam syaratan nisa Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala Tegaskan Walahunna mithlul ladhi alayhin Nabil ma'ruf Kaum wanita Punyiki hak yang Setimpal dengan kewajibannya Semua itu ditunahkan dengan Yang ma'ruf Dalam syaratan nisa Allah juga tegaskan Tentang hak waris Walahkum nisfu ma tarogaz wajukum Illam yakulahun Walad Bagi kalian Bagi kaum suami Berapa mendapatkan Separuh dari harta Yang didinginkan oleh istri kalian Bila istri kalian Tidak memiliki anak keturunan Sebaliknya pun demikian Walahunna rubu Mima tarogtum Kaum istri Berapa mendapatkan Seperempat dari Yang didinginkan oleh suami Bila suami Tidak memiliki anak keturunan Dan Hukum-hukum Alis Selanjutnya Intinya Bila kesepakatan itu Dicapai Dengan konsekuensi Melanggar Bertabrakan Dengan hukum Yang telah ditentukan Dalam syarat Maka kesepakaan itu batil Sia-sia Kugur Atau batal demi hukum Rasulullah SAW Bersabda Ma'amin syartin Lai syafikita billah Fawa batil Wa inkanami atah Syart Persyaratan apapun Yang bertentangan Dengan hukum Allah Maka persyaratan itu Batil Atau batal Demi hukum Walaupun Persyaratan itu Berjumlah 100 biji 100 persyaratan Semuanya Batal demi hukum Karena Bertentangan Dengan hukum syariat Syaratullahi Ketetapan yang ada Dalam Al-Quran Ketetapan yang ada Dalam kitab Allah Dan persyaratan Yang telah Allah Tetapkan dalam Al-Quran Dan sunnah Itu lebih Utama untuk Dijalankan Lebih wajib Untuk ditunaikan Sehingga Apapun Agriment kesepakatan Yang dicapai Selama itu Pertentangan dengan syarat Maka Batal dimahukum Namun kalau itu Persyaratan tidak Pertentangan dengan syarat Misalnya Kesepakatan Agar suami Tinggal di rumah istri Atau sebaliknya Istri tinggal di kota suami Ikut dengan suami Maka ini persyaratan Yang tidak bertentangan Dan itu wajib Dipenuhi Rasulullah S.A.W. telah Tersadda Ahaku Mastafaitum Bihimina Syurut Mastahlal Tumihil Furuj Satu persyaratan Satu agreement Yang wajib Paling wajib Bahkan Untuk dipenuhi adalah Persyaratan Yang dengannya Kalian Menjadi Halal untuk Menggauli wanita Yaitu persyaratan Yang disepakati Dalam pernikahan Sekali lagi Bila itu bertentangan Dengan hukum syariat Merubah ketetapan Dalam agama Maka Persyaratan itu Walaupun telah dicapai Batal demi hukum Tapi kalau itu Tidak bertentangan Hanya mengatur Hal-hal yang Dalam syariat Diabaikan Tidak ditetapkan Tidak diatur Maka itu Wajib dipenuhi Sebagaimana Dijelaskan di atas So Allah Ta'ala A'lam Dijelaskan di atas Dijelaskan di atas